Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama Ujang Gaming OP nah untuk video kali ini kita akan bandingkan antara Scar Cupid dan Scar Blood Moon let's go Pertama-tama kita akan bahas atau kita akan coba Scar Cupid Oke yang pertama kita cobain di training mode ya biar tahu perbedaan sama jarak-jarak dan dan damagenya berapa sih antara Scar Cupid dan Scar Blood Moon Oke kita coba Scar Cupidnya Hai Demi dari Scar Cupid sendiri lumayan gede 190 195 kalau kena headshot dari jarak dekat dan pandemic kebadahnya itu 30 tapi kalau misalkan jarak jauh sangat kecil paling jauh di jarak paling jauh itu cuman berapa tuh cuman 12 dan ini tapi kalau misal agak dekatan itu 27 16 buat damagenya tergantung sama rangnya tapi kalau buat di scope itu pengen jadi maksudnya damagenya damagenya dari 16 jadi 22 kalau pakai scope ini yang setengah-tengah cuman 19 kalau pakai scope 22 ini damage damagenya dari Scar Cupid sendiri nah kita akan coba pakai scope dan kita bagi yang masih penasaran perbedaan antara maja level 3 sama peredam misalnya suspenser ya eh maksudnya silencer kita akan coba damagenya berapa silencer berapa maja berapa kita pakai buat pergrip ini pakai pergrip aja kita akan cobain tiga scopes sekaligus Hai antara scopes kali dua terus scopes kali empat sama nah kita coba scopes kali empat dulu Hai dan hasilnya damagenya kalau dekat sih tetap ke berubah tapi kalau jauh dia lumayan berubah Hai dan lainnya kalau dekat cuma 30an kalau jauh Hai yang tadinya 22 sekarang jadi 27 Hai ini kalau misalkan pakai scopes kali empat ya Ayo kita coba pakai scopes kali dua hai oke Hai menangan dia sembilan 29 25 kalau misalkan agak jauh Hai tadi kan kalau scopes bawahnya cuman dua-dua ya ya kalau misalkan pakai scopes 5x2 itu jadi 25 Hai tadi scopes kali empat 27 dan termoskop sendiri hampir sama kayak gak pakai scopes ya dia cuman dan kasih demik ini cuman 22 demik yang dihasilkan dari termoskop sendiri Hai cuman dua-duanya yang tengah aja cuma dua-dua nah ini tadi kan silinser dan hasilnya Hai ternyata sama udah ga berubah antara silinser dan mazel Hai buat temennya ya Hai makasih dan sekarang kita langsung ke scar yang kedua itu scar blude moon tampilannya lumayan garang nih hai 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 langsung saja kita coba tanpa equipment ya Hai demiknya berapa hai 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 karena demiknya nambah dua jadi jarak dekat dia Indonesia Hai tuh diak yang menengah yang tadinya 19 jadi 23 Hai Hai kita dulu weh jatuh gede amat nih nah itu 23 Hai 25 yang agak ada ini tanpa scope damagenya paling jauh paling minimal kalau misalkan taga pakai paste itu 25 kalau misalkan dekat itu 32 jarak dari maksudnya damagenya dari skar glute mode kita coba pakai suspensor ataupun pakai mazor coba cek lagi pakai scope x2 sama scope x4 kita pakai selian seraj eh iya termaskupnya tinggalin langsung kita coba aja 176 32 itu kalau pakai tadi kita pakai apa 25 ya damagenya lebih besar 25 25 sekarang kita ganti skopnya pakai scope x4 ya kita coba lihat berapa damage yang dihasilkan dari scope x4 luar jarak dekat tetap sama 32 aja paling jauh itu sampai paling 4 hasilnya lumayan bagus di 27 gak demik ke badannya ya pokok kepala beda lagi gitu agak jarak agak jauh itu 29 dan jarak menengah 31 jarak menengah damagenya 31 lumayan ngantep jadi pengkiranya memang lumayan bagus juga jadi hasilnya tetap konsisten lumayan konsisten nah kita coba pakai termosep apa hasilnya kayak gimana kita lihat hasilnya yang disini sama scope x4 ternyata juga banyak berubah karena damagenya juga nambah itu keunggulan restar lebih tapi kalau masalah kecepatan skos itu jauh lebih cepat kayak gitu cuman damagenya yang dihasilkan ketika musuh dat agak jauh itu lumayan ini semoga bermanfaat jangan lupa like komen subscribe dan share ke teman-teman kalian siapa tau ada yang butuh buat video ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati